Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Terima kasih untuk anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga Mata Ketiga akan membawa anda memandang dunia Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang Antartika yang misterius Kita tahu iklim global yang tidak normal sekarang erat kaitannya dengan manusia Ada sebuah laboratorium di Denver Federal Center atau Pusat Federal Denver, Amerika Serikat Laboratorium ini mengumpulkan eskor atau indi es dari berbagai era dari Antartika atau tempat lain dan menyimpannya di laboratorium ini Salah satu sumber utama berasal dari Antartika Ternyata karakteristik suhu ekstrim rendah di Antartika membuat penyimpanan informasi inti esnya lebih baik daripada batuan sedimen Saat ini inti es tertua yang terkumpul di laboratorium ini berusia 2,7 juta tahun Para ilmuwan dapat merekonstruksi model iklim dan atmosfer dahulu kala dari komposisi, gas, dan struktur molekul inti es tersebut Dan memprediksi masalah yang mungkin dihadapi umat manusia di masa depan dan menemukan solusinya Nah pemirsa, mungkin terlitas dalam benak kalian Suhu iklim di Antartika ekstrim rendah sehingga tidak ada manusia yang dapat hidup di sini sejak zaman kuno Ini menunjukkan bahwa Antartika adalah salah satu dunia yang belum atau tidak kita ketahui Dan bahkan merupakan tempat terbaik untuk melakukan banyak kegiatan rahasia Dan selama ini selalu ada banyak rumor tentang dunia Antartika Hari ini mata ketiga akan membahas sejenak tentang Antartika yang misterius Antartika Sebelumnya mari kita mengenal Antartika Antartika memiliki luas sekitar 14 juta kilometer persegi dan merupakan benua terbesar kelima di dunia Karena suhunya sekitar minus 63 derajat Celcius sepanjang tahun Maka tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia Tidak ada yang menghuni artinya tidak ada yang tahu keberadaan Antartika Sampai pada tahun 1820, laksamana Fabian Gottlieb von Bellinghausen menemukan Antartika selama pelayarannya Namun, dalam hal ini ada fenomena yang tidak dapat dijelaskan Yaitu peta Piri Reis Peta ini ditemukan di perpustakaan Turki pada tahun 1929 Peta Piri Reis adalah peta dunia pra-modern yang disusun pada tahun 1513 Dari intelijen militer oleh laksamana Turki Usmani dan kartografer Piri Reis Peta itu dibuat oleh laksamana Turki Haji Ahmed Muhyiddin Piri atau lebih dikenal sebagai Piri Reis pada tahun 1513 Atau lebih dari 500 tahun yang lalu Di pojok peta, Piri Reis juga secara khusus menjelaskan Bahwa peta ini digambar olehnya dengan mengacu pada berbagai sumber Namun anehnya manusia pertama kali menemukan benua Antartika Setelah lebih dari 300 tahun lalu seperti yang disebutkan di atas Secara teori, ketika peta ini muncul Orang-orang seharusnya tidak mengetahui keberadaan Antartika Sampai di sini sebagian orang mungkin berpikir itu bukan apa-apa Itu hanya membuktikan bahwa manusia telah menemukan benua Antartika pada tahun 1513 Namun yang paling mengejutkan para ilmuwan adalah peta itu Menggambarkan bentuk lahan di bawah es dan salju Antartika Perlu diketahui Antartika telah tertutup es dan salju selama lebih dari 6000 tahun Lalu bagaimana Piri Reis mengetahui bentuk lahan di bawah es dan salju pada tahun 1513 itu? Sementara manusia modern baru sedikit memahami tentang bentuk lahan Antartika pada tahun 1953 Dengan bantuan Ecosounder atau Perum Gemma Ecosounder atau Perum Gemma adalah suatu alat navigasi elektronik Dengan menggunakan sistem gemma yang dipasang pada dasar kapal Yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan Mengetahui bentuk dasar suatu perairan Tak hanya itu, bentuk pantai masing-masing benua yang digambarkan dalam peta ini Hampir sama dengan peta masa kini Beberapa kali mengatakan Bahwa peta ini tidak dapat digambar kecuali jika dilihat dari ketinggian lebih dari 8000 meter Pertanyaannya adalah Siapa yang memiliki teknologi secanggih itu pada 6000 tahun yang lalu untuk membuat peta Piri Reis? Pangkalan Rahasia Nazi Perlombaan luar angkasa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1955 Akan tetapi tahukah Anda? Jauh sebelum perlombaan antariksa Nazi Jerman dan Amerika Serikat mulai bersaing memperbutkan kutub selatan Setelah manusia berhenti mendarat di bulan Mereka tidak berhenti menjelajahi dan meneliti Antartika Menurut data, Nazi Jerman pertama kali menjelajahi Antartika pada tahun 1943 Tetapi kemudian dikabarkan bahwa Amerika Serikat menemukan dokumen rahasia bahwa sejak 1938 Atau bahkan lebih awal Nazi Jerman telah mulai membangun pangkalan bawah tanah rahasia dengan Sandi 211 di Antartika Ketika itu bertepatan dengan puncak Perang Dunia Kedua Tetapi Nazi bersikeras mengirim kapal selam U-977 yang membawa banyak instrumen berteknologi tinggi untuk membangun pangkalan Jelas ini menunjukkan bahwa pangkalan itu sangat penting bagi Jerman Tetapi tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II Sekitar 54 kapal selam U-977 hilang Lebih dari 6.000 orang termasuk teknisi dan ilmuwan di kapal selam itu hilang bersama entah kemana Hal ini membuat orang berpikir apakah orang-orang itu masuk ke bawah tanah Antartika setelah Perang Dunia II Bahkan ada yang berpikir bahwa Hitler tidak bunuh diri tetapi masuk ke bawah tanah Antartika Tidak hanya Jerman Pada tahun 1946, Amerika Serikat juga melakukan operasi eksplorasi Antartika sekala besar yang disebut Operation High Jump Dalam operasi ini, laksamana muda Richard Eveline Burke Jr. memimpin sebuah kapal induk, 13 kapal laut dan kapal selam Serta 23 pesawat termasuk fisikawan dan ahli biologi Total lebih dari 4.700 orang ke Antartika Selama ini orang-orang selalu merasa bahwa operasi High Jump Amerika pada saat itu bukan untuk menjelajahi Antartika Pasalnya Perang Dunia II baru saja berakhir pada tahun 1945 Namun Amerika justru meluncurkan operasi besar-besaran pada saat seperti itu sepertinya lebih mirip untuk berperang Pada tahun 2017, seorang hacker yang mengaku Anonymous membeberkan sebuah rahsia yang mengejutkan di dunia maya Menurut hacker itu, alasan Amerika Serikat meluncurkan operasi High Jump itu karena setelah Perang Dunia II Amerika Serikat menemukan sejumlah kapal selam dan ilmuwan Nazi yang menghilang secara misterius Sebenarnya sejak sebelum Perang Dunia II, Nazi Jerman telah menguasai teknologi tinggi seperti alien yang membuat piring terbang Namun Amerika Serikat tidak menemukan dokumen penting ini ketika mencari pangkalan Nazi ini setelah Perang Dunia II Menurut informasi yang diketahui militer Amerika Serikat pada saat itu, orang-orang tersebut telah ke Antartika Jadi Amerika Serikat pun segera mengirim personelnya ke Antartika Akan tetapi anehnya, operasi High Jump semula dijadwalkan tinggal di Antartika setidaknya selama 8 bulan Setelah 8 minggu tiba di Antartika yang jaraknya ribuan mil Militer Amerika Serikat dengan cepat mengevakuasi semua personelnya dengan alasan 3 pilot jatuh dan tewas selama misi penerbangan Jadi mereka meninggalkan Antartika lebih awal dari jadwal semula Laksamana muda Richard F. Lindbergh Jr. yang memimpin operasi High Jump saat itu Dikirim lagi ke Antartika pada tahun 1956 untuk membangun pangkalan Ketika dia kembali ke Amerika Serikat dari Antartika Dia ditemukan meninggal di rumah karena serangan jantung pada 11 Maret 1957 Anehnya sebelum meninggal, dia selalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa Amerika Serikat perlu waspada dan antisipasi serangan pesawat dari kutub utara dan selatan Sehingga ada yang berpikir bahwa besar kemungkinan Richard yang tiba-tiba tewas karena serangan jantung itu dihabisi nyawanya Tetapi yang lebih ingin diketahui orang-orang adalah apa maksud Richard dengan serangan pesawat yang disebutkan ketika itu Dan apa tujuan sebenarnya dari operasi High Jump Bukan DNA Bumi Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan menemukan bahwa di bawah suhu rata-rata hanya minus 63 derajat Celcius sepanjang tahun di Antartika Terdapat lebih dari 140 danau subglasial Antartika Hal ini dikarenakan lapisan es yang tebal di atas danau subglasial akan membentuk tekanan yang sangat besar Dan membuat titik beku air turun ditambah dengan panas dari inti bumi sehingga air danau dapat mempertahankan bentuk cairnya Pada tahun 1993, Rusia menemukan danau subglasial terbesar di Antartika dan menamakannya Danau Vostok Danau ini mencakup area seluas sekitar 15.000 km persegi dan terkubur di kedalaman 3.623 meter di ruang subglasial selama 20 juta tahun Setelah dipastikan keberadaannya, Rusia kemudian segera memulai pengeboran hingga akhirnya hanya sisa beberapa meter dari Danau Vostok pada 2013 Saat itu negara-negara di dunia mulai menyarankan untuk tidak melanjutkan pengeboran Karena jika terus mengebor dengan gegabah, hal itu dapat menyebabkan kerusakan ekologi danau dan mungkin terdapat organisme dan bakteri yang tidak dikenal di dasar danau Namun pada Januari 2015, Rusia dengan menggunakan teknologi pengeboran terbaru berhasil menembus lubang kecil dan dengan cepat mengambil air danau berumur sekitar 20 juta tahun Kemudian segera menutup lubang tersebut dan dengan cepat mengirimkannya ke Vladimir Putin dengan pesawat khusus Dr. Sergei Bulet dari Institut Fisika Nuklear SD Petersburg, Rusia juga mengatakan kepada wartawan bahwa ada organisme tak dikenal di dasar danau dan susunan DNA organisme itu bukan DNA bumi Yang membingungkan adalah, Dr. Sergei tiba-tiba meralat pernyataannya beberapa hari kemudian Dia mengatakan bahwa dia keliru menilai karena sampelnya terkontaminasi pada saat itu Jadi tidak ada perkembangan baru di danau Vostok Menurut Anda mungkinkah itu? Kita dalam bahaya Pada tahun 1935, pilot Amerika Lincoln Ellsworth menemukan piramida ini dalam penerbangannya Saat internet semakin berkembang, semakin banyak orang yang menaruh perhatian pada piramida Antartika ini Lalu pada tahun 2016, ada yang menggunakan Google Earth memotret dua piramida kecil di samping piramida ini Saat itu, kejadian ini menarik banyak perhatian karena susunan ketiga piramida tersebut mirip dengan piramida Mesir Sebagai perbandingan, memang tampak sangat mirip Meskipun ada ahli yang mengatakan bahwa itu hanyalah gunung biasa Namun sepertinya tidak ada lagi gunung kedua yang mirip dengan piramida di dunia ini Coba Anda perhatikan sejenak piramida Antartika ini memiliki empat sisi seperti piramida Mesir Selain itu, mungkinkah pegunungan yang terbentuk secara alami dengan keempat sisinya yang sangat simetris satu sama lain ini Bisa begitu kebetulannya juga membentuk empat sisi simetris seperti piramida? Tak lama setelah penemuan ketiga piramida tersebut pada Desember 2019, Buzz Aldrin yang pernah mendarat di bulan bersama Armstrong Tiba-tiba memosting gambar piramida Antartika di Twitternya dan menulis, kita dalam bahaya Namun Buzz Aldrin menghapus tweet tersebut tak lama setelah dirilis Belakangan diverifikasi bahwa Buzz Aldrin berada di sebuah rumah sakit di Selandia Baru ketika dia memposting tweet itu Sebab dia tiba-tiba merasa tidak sehat dalam proses menjelajahi Antartika, jadi segera dibawa ke rumah sakit Saat itu publik Amerika pun terkejut Mereka berpikir ada apa dengan Buzz di usianya yang ke-86 tahun tetap saja bersikeras ke Antartika dan memposting tweet ini Belakangan, ada yang menyimpulkan bahwa tweet Buzz itu mungkin dipalsukan oleh seseorang menggunakan photoshop Tetapi Buzz tidak mengklarifikasi tweet tersebut secara terbuka setelahnya Dia hanya mengatakan ke Antartika hanya sekedar melihat-lihat Dan kesehatannya kini berangsur-angsur pulih, jadi tidak perlu khawatir Hanya beberapa hari sebelum Buzz ke Antartika, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Curry juga ke Antartika Selama ini Antartika selalu menjadi misteri dan sangat berbahaya Jadi hanya segelintir pejabat tinggi pemerintah yang ke sana Tetapi setelah ketiga piramida itu diumumkan pada tahun 2016 John Curry secara pribadi ke Antartika Tidak hanya itu, ketika dia meninggalkan Antartika Dia bertolak ke Maroko untuk bertemu dengan 25 kepala negara Hal ini pun membuat semakin banyak orang bertanya-tanya Rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di balik piramida Antartika? Fenomena yang tidak dapat dijelaskan Selain ketiga piramida tersebut, Antartika memiliki banyak hal yang misterius Seperti peradaban tinggi di Mars, ada seraut wajah di sebelah piramida Mars Tak disangka di Kutub Selatan pun ada seraut wajah yang terekam kamera Anda bisa melihat lebih dekat wajah di Antartika ini Kedua matanya sangat simetris Hidung serta matanya juga muncul di posisi yang tepat dalam proporsi yang tepat Luar biasa bukan? Selain itu, ada yang menemukan bangunan tak dikenal yang mirip dengan tangga menggunakan Google Earth Situs melingkar ini sepertinya dibangun selingkar demi selingkar Di tengahnya ada yang sekilas tampak seperti jalan yang menghubungkan mereka atau bangunan Sangat mirip dengan situs kasil bukan? Hmm, tunggu sebentar Sepertinya tampak juga mirip dengan Atlantis bukan? Selama ini selalu ada rumor yang mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan ada pangkalan bawah tanah di Antartika Baru-baru ini ada yang menemukan pintu masuk ke pusat bumi seperti Antartika Bahkan ada yang menemukan gambar yang diduga piring terbang mendarat di Antartika Iklim ekstrim Antartika tidak hanya melestarikan benua tertua umat manusia Tetapi juga pilihan terbaik untuk banyak pangkalan rahasia Sejak 1920, Rusia pertama kali membangun stasiun penelitian ilmiah pertama bagi umat manusia di Antartika Sejak itu berbagai negara mulai mendirikan berbagai basis penelitian di Antartika Secara permukaan memang mengaku melakukan penelitian biasa Namun nyatanya tidak sesederhana itu Ada yang mengatakan bahwa Antartika sangat mungkin menjadi pangkalan rahasia bagi alien Bahkan ada yang berpikir bahwa Antartika adalah pintu masuk ke pusat bumi atau Atlantis itu berada di Antartika dan sebagainya Bagaimana menurut Anda? Sampai disini ulasan kami Mata ketiga membawa Anda untuk memandang dunia Terima kasih telah menonton Jika Anda menyukai video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan share Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata ketiga Untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya Jika Anda punya usul dan pendapat silahkan tinggalkan komentar Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya Salam Terima kasih telah menonton